DPC PDIP Kabupaten Sleman memperingati hari ibu tanggal 22 Desember 2019 dengan menggelar acara memasak bersama untuk kader-kader wanita. Para kader yang berasal dari 17 PAC di Kabupaten Sleman ini ditantang untuk membuat makanan berbahan dasar ketela dan pisang dengan total harga bahan tak lebih dari 50 ribu rupiah. Tantangan ini disambut dengan antusias oleh para peserta. Kedua bahan sederhana tersebut diolah menjadi aneka kreasi dengan menarik seperti kroket, martabak, singkong, dan jenak. Acara ini digelar dengan tujuan untuk melestarikan jajanan tradisional serta mengangkat potensi ketela dan pisang. Selain itu di momen berkumpulnya kader-kader perempuan PDIP Kabupaten Sleman, para kader tersebut didorong untuk meningkatkan partisipasinya di kancah politik. Ketua DPC PDIP Perjuangan Kabupaten Sleman, Kuswanto, menargetkan pada pemilu 2024 mendatang pihak yang mampu meneluhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan di tingkat legislatif. Betul-betul ke depan 2024 untuk mengisi kuota 30 persen mengisi dalam lembaga legislatif. Karena selama ini, selama ini kita sudah memang sudah laksanakan 30 persen kota perempuan. Tapi peminat perempuan memang tidak dengan maklumat. Harapan kami ke depan, peserta pemilihan legislatif, itu banyak yang muncul dari unsur perempuan. Sehingga 30 persen ketentuan pemerintah itu betul-betul terwakil. Rangkaian kegiatan Hari Ibu DPC PDIP Kabupaten Sleman diisi dengan berbagai kegiatan. Di samping lomba memasak, DPC PDIP juga menggelar penyuruhan tentang stunting dan HIV AIDS untuk ibu-ibu dan remaja dengan narasumber dari dinas kesehatan.